Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 5 yang luar biasa Bertemu lagi dengan Ustaz Haryadi Oke, good morning my student How are you today? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke anak-anakku, di kesempatan kali ini Kita akan masih membahas tentang materi Al-Quran Tiga surat juga seperti di pertemuan-pertemuan sebelumnya Anak-anakku, ada tiga yang harus anak-anakku dapat Atau pahami saat ini Di pertemuan kedua kali ini Yang pertama adalah anak-anak bisa menyebutkan Arti dari surat Al-Aqla, Al-Tawriq dan Al-Buruj Dan yang kedua adalah Anak-anak bisa menjelaskan Isi kandungan di tiga surat tersebut Dan yang ketiga adalah Diharapkan anak-anak selalu terbiasa Untuk membaca Al-Quran Oke anak-anakku Surat yang pertama yang kita bahas adalah Surat Al-Aqla Di pertemuan kemarin Surat Al-Aqla sudah Ustaz berikan artinya Yakni yang maha tinggi Tapi hari ini kita fokus di isi kandungannya Anak-anakku Urutan surat Al-Aqla di dalam Al-Quran Adalah 87 Dan termasuk golongan surat Maqiyah Anak-anak tahu? Golongan Maqiyah itu apa? Ada yang tahu? Atau ada yang ingat? Dulu di kelas-kelas sebelumnya? Ada yang ingat? Golongan Maqiyah adalah surat yang diturunkan Di kota Mekah Itu Maqiyah Kalau Madaniyah Surat yang diturunkan di kota Madinah Oke Untuk jumlah surat dari surat Al-Aqla Adalah 19 Dan diturunkan setelah surat At-Takwir Apa tadi? Diturunkan setelah surat At-Takwir Di materi selanjutnya adalah Tentang isi kandungan surat Al-Aqla Di surat Al-Aqla ini Ada beberapa isi kandungan Yang harus kita pelajari hari ini Yang pertama adalah Allah menciptakan manusia Dengan sebaik-baik bentuk Kenapa sebaik bentuk? Iya Manusia atau kita Adalah makhluk yang sangat sempurna Dibandingkan makhluk-makhluk yang lain Atau makhluk sebelum kita Ada dua makhluk sebelum kita diciptakan Yang pertama adalah malaikat Dan yang kedua adalah iblis Dua makhluk ini Ada sedikit perbedaan Dengan manusia Kalau malaikat Sifatnya adalah Selalu melakukan perintahnya Allah Tetapi iblis Saat ini Itu adalah membangkang perintahnya Allah Dan manusia Ada dua karakter Di makhluk tersebut Manusia memiliki karakter Melakukan perintahnya Allah Dan yang kedua adalah Dan yang kedua adalah Tidak melakukan perintahnya Allah Sehingga kita sebagai manusia Adalah manusia atau ciptaan Allah Yang sangat sempurna Yang kedua adalah Allah itu mengetahui segala sesuatu Yang dilakukan manusia Anak-anakku Walaupun anak-anakku Melakukan Dikir Di tengah malam Ya Tapi Allah mengetahui Apa yang kita lakukan Walaupun orang lain tidak tahu Tapi yakinlah Allah mengetahui Jadi anak-anakku Jangan sampai kita melakukan keburukan Dimanapun tempatnya Karena Allah memahat tahu Isi kandungan yang ketiga Surat Al-Aqla Adalah Manusia yang melanggar perintah Allah Akan mendapatkan balasan yang seimbang Jadi manusia yang melanggar perintahnya Allah Akan mendapatkan balasan Manusia yang taat kepada Allah Juga akan mendapatkan balasan Isi kandungan yang keempat Di surat Al-Aqla Adalah Pertawbat Adalah cara yang paling baik Untuk membersihkan dosa Anak-anakku Kita di dunia ini Pasti memiliki dosa Tidak mungkin tidak Maka dari itu Kita bersama-sama Kita beristighfar kepada Allah Kita selalu minta ampun kepada Allah Semoga dosa-dosa yang sudah kita lakukan Diampuni oleh Allah Ya Karena apa Karena nanti di akhirat Yang kita bawa adalah Amal perbuatan kita Selanjutnya Surat At-Torik Yang artinya Yang datang pada malam hari Urutan At-Torik ini Adalah urutan yang ke-86 Suratnya di Al-Quran Golongannya sama Yaitu golongan surat Maktiyah Dan jumlah ayat surat At-Torik adalah 17 Surat At-Torik ini Diturunkan sesudah surat Al-Balat Isi kandungannya sendiri Ada beberapa Yang agak banyak lah Yang pertama Isi kandungannya adalah Allah itu bersumpah Dengan menggunakan langit Dan segala yang ada Di dunia ini Yang kedua adalah Allah menciptakan langit Yang luas Beserta isinya Semua langit diciptakan Alam semesta diciptakan Tidak ada yang berkurang Dan fungsinya Dengan fungsinya Masing-masing Yang ketiga Di isi kandungan Surat At-Torik adalah Allah memerintahkan Manusia Untuk Memperhatikan diri sendiri Dari mana dia berasal Dari tanah Kembalinya pun ke tanah Dan yang selanjutnya adalah Sebagai manusia Kita tidak boleh sombong Di dunia ini Kenapa tidak boleh? Karena tidak ada yang perlu Disombongkan dari diri kita Kita bernafas Butuh Allah Kita berjalan Butuh Allah Apa yang patut kita sombongkan? Tidak ada Maka dari kanan aku Di dunia ini Tidak sombong Selanjutnya adalah Di akhirat nanti Manusia akan dimintai Pertanggung jawaban Atas apa yang dilakukan oleh manusia Semuanya Baik yang kecil Tersembunyi Terlihat semuanya Dimintai pertanggung jawaban Bahkan Anggota tubuh kita Akan dimintai pertanggung jawaban Untuk apa tangan kita Untuk apa mata kita Dan semuanya Dan yang terakhir Isi kandungan surat taurik adalah Di akhirat nanti Kita bisa melihat Apa Yang kita lakukan di dunia Kita tidak bisa menyembunyikan Kita melakukan Orang lain tidak tahu Tapi Allah tahu Orang tua kita tidak tahu Tapi Allah tahu Karena Allah melihat Allah maha mengetahui segala-galanya Jadi anak-anak aku Mari kita di dunia ini Selalu Berbuat baik Berbuat baik atas apa Atas apa yang kita lakukan Semoga Apa-apa yang kita lakukan di dunia ini Nanti di akhirat Kita akan kembali dengan kebaikan Surat yang terakhir Di kelas 5 Mister 1 ini adalah Surat Al-Buruj Artinya adalah Kukusan bintang Urutan suratnya adalah Ke 85 Dan golongan suratnya sama Yaitu Makiyah Kemudian jumlah ayat surat Al-Buruj Jumlah ayatnya Adalah 22 ayat Dan diturunkan setelah Surat As-Sams Hafalkan surat As-Sams Ya tapi tidak kita bahas ya Oke selanjutnya Di surat Al-Buruj ini Ada 3 Sumpah Allah Di surat Al-Buruj ini Yang pertama adalah Hari kiamat Yang kedua adalah Tentang langit Atau kukusan bintang Dan yang ketiga adalah Tentang As-Syahid Yang menyaksikan Dan Al-Mashud Yang disaksikan Karena aku Isi kandungan surat Al-Buruj Ada 2 Yang pertama adalah Tentang perilaku orang kafir Yang dulu menakut-nakuti orang mu'min Agar apa? Agar orang mu'min itu Kembali ke agama yang dulu Tidak ke Islam Dan yang kedua adalah Ketentuan Allah Berlaku untuk siapapun Tidak ada seorang pun Yang bisa menghindari dari ketentuan Allah Tidak ada yang bisa Dewasa kecil Semuanya ketentuan Allah Sudah terjadi ya terjadi Kun fayakun Di pertemuan kali ini Itu yang kita bahas Semoga pertemuan kali ini Membuat ilmu kita berpah Dan bermanfaat buat kita Di kehidupan nanti Jangan lupa Anakku Don't forget pray on time Don't forget obey your parents Don't forget Of holy Quran Don't forget study heart And be careful Oke Kita ketemu Di pertemuan selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton